Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Selamat datang kembali di Halim Perdana Official, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online. Di sini kita belajar bersama untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online yang kita miliki. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya meningkatkan domain rating dari website maupun blog yang kita miliki agar supaya meningkat. Salah satunya yaitu dengan cara menanam backlink di isu.com. Bukan menanam isu ya, atau gosip, tapi memang menanam untuk backlink. Isu.com ini nama satu website yang digunakan untuk melakukan proses publishing untuk kreatif yang, ya ide-ide kreatif yang dimasukkan di sana. Kita juga bisa menanam artikel-artikel kreatif di sini. Namun kali ini saya akan menanam backlink profile yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Sebelum kita melangkah maju seperti apa backlink profile yang ditanam di isu.com, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan berbagi informasi tahap awal. Saya tampilkan terlebih dahulu seperti apa isu.com. Ini adalah tampilan awal dari isu.com. Dan kalau saya cek seperti apa kekuatan dari isu.com, di sini menunjukkan kekuatannya adalah domain ratingnya 93. Dengan backlinknya, ya ampun, 1,1 miliar. Dengan referring domainnya pun juga bagus-bagus prosentasinya. 84 persen, dan backlinknya 90, do follow-nya 92 persen. Saya kecilkan terlebih dahulu gambar saya agar supaya lebih jelas tampilannya, ya. Jadi, tampak di sini backlinknya 1,1 miliar 92 persen do follow, luar biasa. Dan referring domainnya 1,063 juta, dengan do follow-nya pun 84 persen. Mantap, habis. Baiklah, sekarang kita mulai menanam backlink di isu.com. Tahap awal, klik try isu.com. Try isu now. Sudah saya klik, saya pilih yang basic saja, free. Di sini kita bisa melakukan publish dokumen dan share story. Lumayan, kita dapat basic yang free. Dan kalau embed video, mungkin bisa memilih yang premium, ya. Tidak masalah, kita tidak akan embed video. Kita letakkan videonya itu di blogspot maupun wordpress. Di sini kita mempromosikan website dan wordpress yang kita miliki. Saya ambil ini, get start. Kemudian, saya sign up dengan menggunakan Google. Ya, ini adalah Google saya. Isunya saya ketikkan halim P. Kira-kira ada isu nggak? Halim P ini, I save. Kemudian saya, oh, already exist. Halim perdana. Oke, halim perdana kosong isunya, isu.com-nya isu. Selanjutnya saya sign up. Saya sudah berhasil create account di isu.com. Dan saya bisa mulakan publish artikel. Artikel yang bisa saya publish, ya, artikelnya di halim P.com. Namun sebelum melakukan publish, saya akan menanam backlink di sini. Saya akan akun setting. Nah, di sini halim perdana kota saya di mana? Saya ada di Surabaya. Indonesia. Ya, dan website-nya saya tuliskan HTTPS. halim P.com. Ada WW-nya ya. Kadang-kadang kalau tanpa ada WW-nya, nggak. WW-nya nggak ini ya. I am Aduk Digital. Sudah profilnya personal. Instagram bisa dimasukkan di sini semuanya. Dan kali ini saya tidak meletakkan di Instagram dan Twitter saya. Cukup untuk yang website saya. Namun sebenarnya sebaiknya, sebaiknya letakkan juga Instagram. Agar supaya Instagram ini teroptimasi juga. Twitter juga teroptimasi dan Facebook. Namun saya di sini tujuannya adalah untuk mempercepat saja. Karena dengan yang penting, kita tahu caranya meletakkan backlink profilnya. Semuanya sudah beres, saya simpan. Dan seperti apa backlink profil yang dari ini. Saya lihat masuk lebih dahulu ke public profile saya. Apakah sudah muncul halim perdana-nya? Ternyata di sini sudah muncul. Kalau saya klik halimpe.com ini, saya akan masuk ke website saya. Demikian, cara menanam backlink profile di isu.com tidak untuk menanam isu. Secara saat demikian informasi dari saya. Tetap semangat, sering-seringlah tanam backlink. Agar supaya kualitas dari website kita pun juga akan meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!